KORBAN TENGGELAM Yayudin 45 tahun, orang tua korban mengatakan, berapa hari sebelum pamitan tidak ada tanda-tanda anaknya akan mengalami kejadian seperti ini. Pada hari Minggu tanggal 17 September tahun 2023 jam 7, 00 berpamitan hendak mandi ke Pantai Ketang bersama ketujuh temannya. Dengan mengendarai sepeda motor dengan berboncengan. Namun sore hari jam 4 anaknya belum juga pulang tepatnya jam 6 barulah teman-temannya datang memberi kabar bahwa Paisol anaknya tenggelam di bawah ombak pas waktu mandi, hujarnya. Dia juga menambahkan ketujuh teman-teman juga ikut mandi namun tujuh temannya dapat diselamatkan namun anaknya tidak dapat diselamatkan dan terbawa gelombang dan tenggelam. Semenjak dengar kabar anaknya tenggelam saya dan masyarakat mendatangi Pantai Ketang dan dibantu Basarnas Kabupaten Lampung Selatan mengadakan pencaharian namun hingga pagi hari ini belum ada tanda-tanda kemunculan korban. Tambahnya, salah satu warga yang enggan disebut nama mengatakan, Sebelum kejadian koban bersama teman-temannya berlari-lari di pinggir pantai sambil bersenda gurau dan membawa bendera partai PDIP berwarna merah. Setelah berlari bolak-balik korban dan tujuh temannya langsung mandi namun begitu korban dan temannya mandi tiba-tiba datang ombak besar yang menghantam ke delapan anak-anak yang sedang mandi. Melihat anak-anak yang dalam kesulitan untuk berenang beberapa orang penduduk di lingkungan pantai langsung mengadakan pertolongan namun yang dapat diselamatkan tujuh teman korban yang dapat diselamatkan sedangkan korban tidak dapat diselamatkan, ujarnya. Salah satu anggota Basarnas mengatakan pencaharian akan terus dilakukan sampai korban diketemukan. Selain Basarnas pihak keluarga juga melakukan pencaharian dan kita juga melakukan pencaharian dengan minta bantuan kapal nelayan. Kita berharap agar korban cepat diketemukan dan jangan sampai menunggu sampai 3 hari atau lebih akan kasihan pihak keluarga yang menunggu sampai korban mengambang ke permukaan laut. Pungkasnya dari Seragil, Lampung Selatan Agus Nadir Reportika melaporkan.